Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara puluhan bus mewah dipamerkan dalam pameran Bus World 2022 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Kita akan langsung menuju lokasi, sudah ada jurnalis Kompas TV, Gracia Adur di sana. Selamat pagi, Gracia. Jadi apa yang paling menarik dari pameran Bus World di 2022 ini? Selamat pagi, Glenis dan juga saudara. Meskipun suasana di J-Expo Kemayoran, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, masih belum banyak orang yang hadir di acara pameran Bus World ini. Tapi ada hal menarik yang bisa saya sampaikan di sini, Glenis dan juga saudara. Ada dua poin, yang pertama adalah selain bus diesel, yang ini juga turut dipamerkan dalam acara Bus World di tahun ini, saudara. Ada pun bus listrik, yang ini juga dipamerkan dalam acara Bus World Asia di tahun 2022 ini, Glenis dan juga saudara. Nah, ahli ini tentunya sesuai dengan visi dan misi pemerintah yang menargetkan ataupun menetapkan program net zero emission, yang artinya nanti pemerintah akan menargetkan 41.000 bus listrik di tahun 2024. Nah, artinya di tahun 2024 nanti akan banyak bus listrik yang ini menjadi target dari wacana pemerintah sendiri, saudara. Nah, selain ada bus listrik yang ini juga dipamerkan dalam kegiatan hari ini, ada pun juga bus ramah lingkungan dan juga bus premium yang ini juga akan dihadirkan dalam kegiatan hari ini, saudara. Nah, poin yang kedua adalah selain memamerkan manufaktur bis, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ada bus listrik ataupun bus ramah lingkungan, dan di sini juga memamerkan komponen-komponen pendukung dalam bus itu sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya, Glenis dan juga saudara, saat ini sudah ada bersama dengan saya, Bapak Subagio, ini selaku Sekretaris Jenderal dari Askarindo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, ini kan acara Bus World Southeast Asia dilakukan, dipamerkan, diadakan lagi kali kedua setelah pandemi COVID-19. Artinya, ekonomi sudah mulai membaik dan seluruh destinasi dan rute perjalanan ini sudah mulai disiapkan. Nah, apakah ini juga bisa menjadi pertanda bahwa sebetulnya industri karuseri ini kembali pulih setelah COVID-19? Ya, terima kasih. Jadi memang setelah pandemi, ini kali kedua bus sudah dilaksanakan, yang memang sudah tahun lalu direncanakan, tapi baru tahun ini dilaksanakan. Nah, prospeknya memang ke depan lebih bagus, tetapi kita lihat bahwa sampai tahun ini baru sekitar 70-80 persen. Jadi belum boleh sepenuhnya industri karuseri. Barangkali karena pasarnya memang belum boleh sepenuhnya. Oke. Kemudian berarti masih belum pulih, tetapi kita masih bisa bernafas legah ya Pak ya istilahnya, karena tadi datanya 70 persen sudah mulai membaik ya Pak ya. Nah, kemudian ini pemerintah Indonesia kan juga sudah berwacana di tahun 2024 akan menetapkan program net zero emisi. Nah, kemudian apa artinya bus Indonesia ini bisa mampu bersaing ke pasar global Pak? Ya, kalau kita lihat bus-bus yang dipamerkan di sini, desainnya juga sangat bagus. Kemudian dari segi kualitas juga sudah sangat bagus. Daya saingnya cukup tinggi di pasar internasional, hanya saja memang diperlukan dukungan dari pemerintah agar daya saingnya lebih tinggi lagi. Hal ini tentunya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan bisa membantu industri karuseri, khususnya bus, bisa melakukan ekspor dengan fasilitas yang bisa diberikan kepada karuseri bus. Tapi kalau untuk industri karuseri di dalam negeri sendiri Pak, apa sudah cukup membaik? Sudah, sudah cukup baik. Pak, ini kalau memang nanti semua kendaraan ditargetkan akan menggunakan kendaraan listrik, kemudian bagaimana nasib industri karuseri ke depannya? Ya, tidak ada masalah sebenarnya bagi industri karuseri ya. Karena industri karuseri adalah industri yang membuat bodi kendaraan. Sehingga secara umum industri karuseri sudah siap untuk membuat produk-produk karuseri dengan stasis bus listrik ataupun truck. Tidak ada masalah. Dan teknologi memang sudah dikembangkan oleh mereka. Jadi industri karuseri ini sudah cukup berkembang dengan sangat baik dan bisa mampu bersaing di pasar global ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Subagio sudah memberikan waktunya kepada kami dan saudara di Kompas TV. Nah, saudara ini bisa menjadi momen penting karena di pameran Bus World ini diadakan kali kedua setelah pandemi COVID-19. Artinya banyak destinasi kemudian rute-rute perjalanan yang sudah mulai dibuka. Artinya ini sudah mulai banyak PO-PO yang mengantri untuk melihat acara pameran kali ini. Nah, datang karena masih ada di tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober 2022. Nah, ini juga dihadiri oleh industri-industri karuseri ternama. Salah satunya ada Adiputro, Laksana, New Armada, Tentrem Zongtong, dan juga Golden Dragon. Glennis. Wah, menarik sekali. Terima kasih, Gracia Adur atas laporan Anda langsung dari JXPO Jakarta.